Sahabat Kompas, selama 10 tahun Joko Widodo menjadi Presiden, terjadi dinamika naik turun di masyarakat merespons situasi politik dan keamanan di negeri ini. Ada kalanya apresiasi sangat positif, ada kalanya apresiasi turun ke titik terendah. Apa yang membuat penilaian publik tentang politik dan keamanan ini berubah-ubah? Apakah stabilitas politik dan keamanan sudah benar-benar terjamin? Ikuti video ini sampai akhir bersama saya, Vincentius Gitiarko, dalam Bongkar Data. Stabilitas politik dan keamanan nasional menjadi vital menjamin mulusnya kebijakan pemerintah pada bidang-bidang lainnya seperti hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Sekarang kita tarik dulu ke awal saat Presiden Joko Widodo mulai menjabat. Hasil survei Litbang Kompas tahun 2015 merekam tingkat kepuasan untuk situasi politik dan keamanan dalam negeri di angka 73,1 persen. Kepuasan relatif tinggi ini dapat dibaca sebagai harapan masyarakat bahwa pemerintahan baru mampu menjaga situasi politik dan keamanan negara. Di tahun-tahun berikutnya, angka ini cenderung stabil dengan tingkat kepuasan di kisaran 70-75 persen. Padahal saat itu terjadi sejumlah teror. Misalnya, pada Juli 2015, kiosk dan rumah ibadah dibakar di Tolikara, Papua. Selain itu, ada juga pembakaran rumah ibadah di Aceh. Menariknya, Presiden Jokowi segera memperkuat kerja intelijen, polisi, serta TNI demi mengamankan situasi. Langkah cepat ini berdampak positif. Terbukti tidak ada penurunan signifikan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah soal politik dan keamanan. Dan sebaliknya, malah ada peningkatan pada survei berikutnya dengan rata-rata berkisar 80 persen. Sayangnya, tren peningkatan kepuasan publik di bidang politik dan keamanan tak bertahan lama. Semuanya berubah ketika dinamika politik menjelang Pilpres 2019 memanas. Polarisasi di masyarakat semakin terasa, apalagi dengan hadirnya politik identitas yang dimainkan dalam persaingan pemilu. Hasil survei Maret 2019 cukup mengejutkan karena kepuasan publik di bidang ini anjlok ke angka 66,8 persen. Dan itu bukan akhir. Beberapa bulan kemudian, tepatnya Oktober 2019, angkanya turun lagi menjadi 64,4 persen. Yang merupakan titik terendah sepanjang masa kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Pilpres 2019 benar-benar memecah belah masyarakat. Bukan hanya di ruang-ruang diskusi politik, tapi juga hingga obrolan sehari-hari. Melihat suasana semakin memanas, Jokowi bergerak. Salah satu langkah pertamanya adalah menemui sejumlah tokoh penting, termasuk lawan politiknya Prabowo Subianto. Pertemuan mereka di stasiun MRT Lebak Bulus pada pertengahan 2019 menjadi simbol upaya meredam konflik. Jokowi bahkan menegaskan saat itu, Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02. Tidak, tidak ada lagi yang namanya Cepong, tidak ada lagi, tidak ada lagi yang namanya Kampret. Yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila. Namun, tak hanya berhenti di sana. Jokowi melakukan langkah yang lebih besar dengan mengajak Prabowo bergabung dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Langkah ini mengubah persepsi masyarakat. Hubungan yang awalnya panas berubah menjadi harmonis. Dampaknya pun terasa di masyarakat. Survei Agustus 2020 menunjukkan tingkat kepuasan publik kembali naik menjadi 70,8 persen. Bahkan pada survei April 2021, angka itu melonjak lagi hingga 77 persen. Meski begitu, luka akibat perpecahan politik tampak belum sepenuhnya sembuh. Memasuki awal 2021, rasa aman publik kembali menurun cukup tajam dengan menyisakan angka 67 persen. Tetapi untungnya, penurunan ini tidak berlangsung lama. Perlahan, namun pasti, kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mulai stabil. Rata-rata di tahun 2022, angka kepuasan berada di kisaran 75,1 persen. Dan sedikit membaik di tahun 2023, dengan rata-rata naik tipis menjadi 78,3 persen. Lalu, bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap situasi politik di tahun terakhir masa jabatan Presiden Jokowi Dodo? Tunggu dulu. Sebelum itu, rasanya perlu melihat beberapa catatan lebih dalam. Angka kepuasan publik di bidang keamanan dan politik dibangun atas 5 poin, yaitu jaminan kebebasan berpendapat, penghargaan terhadap perbedaan, tersedianya ruang kontrol dan pengawasan jalannya pemerintahan, jaminan rasa aman dalam kehidupan masyarakat, dan upaya penanganan konflik horizontal dan vertikal. 5 poin ini punya angkanya masing-masing, yang perlu menjadi catatan ada 2, yaitu penciptaan rasa aman dan penanganan konflik. Untuk penciptaan rasa aman, Presiden Jokowi Dodo memulai pemerintahannya dengan tingkat kepuasan publik 65,8 persen. Angka ini sedikit turun di akhir periode pertamanya. Untunglah, angka ini naik lagi di survei terakhir menjelang akhir jabatan periode kedua Presiden Jokowi. Meski begitu, tingkat kepuasan soal rasa aman ini berada di kisaran 63 sampai 65 persen. Dalam skor yang relatif rendah ini, berbagai ancaman internal seperti terorisme, konflik sosial, ditambah ancaman eksternal seperti perang yang terjadi, tampak membuat rasa aman masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan. Angka kepuasan yang relatif rendah juga ditunjukkan terkait penanganan konflik. Di awal pemerintahan, Jokowi mendapat kepuasan di angka 61,8 persen untuk penanganan konflik. Angka ini menurun di akhir jabatan periode pertama. Namun, di akhir periode kedua, angkanya naik lagi. Katatannya, selama 10 tahun, skor untuk penanganan konflik tidak pernah mencapai titik 70 persen. Ini catatan penting bahwa konflik vertikal menjadi sisi yang membayangi apresiasi rakyat dalam memandang soal politik dan keamanan. Oke, terlepas dari catatan itu, pemerintah Jokowi-Dodo menutup seluruh rangkaian masa pemerintahnya dengan manis untuk soal politik dan keamanan. Di tahun terakhir, Jokowi menjabat, survei Juni 2024 menunjukkan angka kepuasan 85,5 persen. Artinya, hanya sekitar 2 dari 10 responden yang tidak puas dengan persoalan politik dan keamanan secara umum. Sekaligus, tingkat kepuasan terakhir ini menjadi yang paling tinggi selama Presiden Jokowi-Dodo menjabat. Sahabat Kompas, masa jabatan Presiden Jokowi-Dodo akan berakhir sebentar lagi. Untuk soal politik dan keamanan, ia pernah mengalami titik terendah kepuasan publik selama Pilpres 2019. Namun, juga menyentuh titik tertingginya menjelang akhir masa pemerintahan. Bagaimana dengan sahabat Kompas kalian? Puas atau belum? Kalau kalian belum puas dan ingin tahu analisis data Litbang lainnya, simak bongkar data selanjutnya. Terima kasih telah menonton!